Yalom Bapak Ibu Saudara kita teruskan firman Tuhan tentang sejarah keselamatan Jadi yang kita maksud adalah bagaimana kita memaknai keselamatan Tapi dengan cara mempelajari sejarah bangsa Jaudi Dan Tuhan Yesus katakan tegas bahwa keselamatan itu datangnya dari bangsa Jaudi Jadi kalau orang ingin mengerti keselamatan dengan tepat maka dia harus belajar sejarah bangsa Jaudi Kita tahu dengan prinsip trilogi kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa bangsa Jaudi sejarahnya bisa dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama apa yang dinamakan para ahli biotronomistik istri Yaitu sejarah yang dimulai dari kitab pulangan sampai pembuangan di kitab raja-raja Demikian juga yang kedua itu sejarah yang dicatat dalam kitab tawarik Itu sejarah yang fokusnya kepada perjanjian Daud Sementara yang biotronomistik istri itu fokusnya kepada perjanjian Musa Dan yang ketiga nanti kita akan sambung juga kita akan pelajari sejarah yang disebut remnan history Remnan history artinya sejarah daripada bangsa Jaudi yang pulang ke tanah perjanjian Jadi hari ini kita akan belajar sambung tentang sejarah bangsa Jaudi di kitab tawarik Jadi kita sudah singgung di sesion yang lalu bagaimana perjanjian Daud Bahwa Tuhan, Daud berkinginan untuk membangun baik bagi Tuhan Tapi Tuhan langsung memotong keinginan Daud dan menyampaikan firman yang melinda binatan Bahwa Daud akan, bahwa Tuhan lah yang akan membangun rumah bagi Daud dalam arti keturunan Dan juga ministri sebagai raja, sebagai imam Demikian juga yang kedua bahwa anak Daud itulah yang akan membangun rumah bagi Tuhan Disini anak Daud, nah inilah yang akan kita pelajari Anak Daud disini yang membangun rumah Tuhan, orang Daud Itu ada dua, yang pertama Salomo tentunya Karena Salomo membangun baik cuci Dan kedua keturunan Daud atau yang disebut Tunas Daud atau yang disebut Mesias yaitu Yesus Dia juga membangun baik Nah ini yang akan kita pelajari hari ini tentang Yesus dan Salomo Karena Yesus katakan disini ada yang lebih besar daripada Salomo Yesus katakan bahwa dia lebih besar daripada Salomo Mengapa? Mari kita melihat dulu alasannya Yesus mengatakan bahwa dia lebih besar daripada Salomo Ini dua keturunan Daud yang sama-sama membangun baik Yang pertama kita tahu tentu Salomo membangun baik suci secara jasmani Dia membangun bangunan fisik Terdiri dari batu-batu Disusun sedemikian Tapi yang uniknya bahwa batu-batu itu sudah dibentuk dulu Di tempat-tempat penggalian pengambilan batu Dibentuk dulu dengan pahat-pahat dengan perkakas besi Dan demikian sehingga ketika dibangun di Bukit Moria Di tempat pengirikan Ornan itu karena Daud tetapkan disitu Ketika dibangun tidak ada kedengaran Bunyi perkakas-perkakas besi Tidak ada kedengaran ribut-ribut Jadi batu di atas satu batu dicumpuk sedemikian Sehingga demikian rapihnya Jadi ini yang dikerjakan oleh Salomo Jadi kalau kita langsung coba aplikasikan saja Karena batu-batu Karena Yesus membangun Atau langsung aja dulu kita lihat Bagaimana Yesus membangun baik Karena Yesus membangun baik itu Dia membangunnya Adalah gereja Adalah orang-orang Batu-batu hidup Jadi Yesus pernah konflik dengan orang parisi Ketika itu baik suci yang dibangun Herodes Selama 46 tahun Banyak perdagangan disitu Orang-orang parisi Al-Torat Sudah melakukan banyak kecurangan disitu Mengambil keuntungan-keuntungan Dari orang yang datang ke sana Peribadah Dan Yesus menghancurkan itu semua Dan Al-Torat Orang parisi menantang Yesus Apa hakmu Apa otoritasmu untuk membuat ini Dan Yesus katakan Rubuhkan baik ini Aku akan bangun dalam tiga hari Artinya Tubuhnya Yesus itu Dia mati Selama tiga hari Di alam bawah bumi Dan itu dia bangkit Ketika dia bangkit Mendapat tubuh kemuliaan Disitulah gereja Secara posisi Lahir Karena gereja lahir Dari kebangkitan Yesus itu Kita mendapat hidup baru Jadi Yesus juga membangun baik Tetapi Baiknya adalah kita Yaitu gereja yang terdiri Batu-batu hidup Jadi Kalau kita melihat Salomo Dia membangun dengan batu-batu Yang Jasmani Tidak kedengaran bunyi Yesus pun juga demikian Dengan batu-batu hidup Dia membangun Ada saatnya Tidak ada bunyi Kalau sekarang ini Masih banyak Bunyi-bunyi konflik Bunyi-bunyi Pertengaran Dalam gereja Perpecahan Iri hati Denki Karena kita sedang dalam posisi Lubang penggalian Sedang dibentuk Yang diproses Sebagai batu-batu hidup Kita Nanti Tapi ada saatnya Ketika Tuhan Yesus datang Dia akan Mendapatkan Bangunan Yang rapi Tersusun Sempurna Dan Tidak ada lagi Kedengaran bunyi Karena Sudah tersusun Dengan demikian Rapi Inilah Buah sulung yang Ketika Tuhan Yesus datang Buah sulung ini Sudah selesai Sekarang ini adalah masa Dimana kita Sebagai batu-batu hidup Dibentuk Masing-masing Dalam lubang Penggaliannya sendiri-sendiri Ada yang disini Ada yang disini Semua dibentuk Tapi setelah Nanti rapi Tuhan Yesus datang Kita akan disusun Menjadi rumah Yang sangat luar biasa Dan Kenapa Yesus katakan Bahwa Disini Dia Dia ngatakan begitu Di kitab Injil Ada yang lebih besar Dari Salomo Karena Salomo Hanya membangun Baik yang berbentuk Batu-batu Jasmani Itu hanya merupakan simbol Sementara realitanya Yang Yesus bangun Yaitu Batu-batu hidup Yaitu kita Dan wabar sederhana Bahwa Dari surat Petrus Satu Petrus Ayat Pasal 2 Ayat 5 Kita perlu baca disini Bahwa Sebagai Bahwa kita Sebagai batu hidup Kita adalah Imamat yang Rajani Artinya Imam-imam Yang berbentuk Kerajaan Jadi kita Ini sebagai batu hidup Dibentuk Diproses Sedemikian Supaya kita menjadi Imam-imam Dan supaya kita Menjadi Raja-raja Untuk apa? Untuk suatu Pelayanan berikut Karena rumah Tuhan Dibangun Supaya kita Bisa terus Melayani Sebagai Imam-imam Dan raja-raja Sampai Seluruh manusia Dimenangkan Di dalam Langit dan dunia yang baru Itu pun sesuai dengan Sudah Sesen yang lalu Kita sudah melihat Bagaimana Kemah Daud Dipulihkan Dalam arti Gereja dipulihkan Sedemikian Sehingga Sisa manusia Boleh mencari Yahweh Jadi Mengapa Isus katakan Disini Ada yang lebih besar Salomo Karena baik Yang dibangun Salomo Hanya merupakan Simbol Pertama Yang kedua Dia tidak menyelamatkan Semua manusia Tetapi Baik yang Isus bangun Itu adalah Suatu Batu-batu hidup Kumpulan Gereja Yang adalah Imam dan raja Yang bahkan Akan menyelamatkan Seluruh ciptaan Memulihkan Segala sesuai Itu sebabnya Isus bilang Disini Ada yang lebih besar Daripada Salomo Nah Untuk Kesimpulan Kita langsung saja Masuk kepada Kesimpulan Bagaimana kita Memaknai Keselamatan ini Dengan cerita Sejarah Bagaimana Salomo Membangun baik Isus membangun baik Maka Kalau kita melihat Kita pilih Bagaimana kerjakan Keselamatanku Kita Harus juga Membangun rumah Membangun baik Soalnya itu Suatu keturunan Dan juga Suatu ministry Soal berapa besar Nanti rumah yang kita Bangun Berapa besar Efeknya Kepada Dunia ini Itu tidak masalah Tapi setiap orang Harus juga Membangun Rumah Dalam arti Keturunan Bisa Terang Jasmani Terang Rohani Dan juga Ministry Saudara Kita sebagai Buah sulung Sebagai batu hidup Kita harus Mengikuti Teladan Dari Salomo Maupun Dapada Yesus Mari kita Melihat dulu Bagaimana Kita bisa Memaknai Keselamatan Kita Jadi Keselamatan Bukan hanya Pertanyaan Yesus Masa surga Itu hanya Mulainya saja Tapi setelah itu Kita harus Mengerjakan Keselamatan Dalam arti Membangun Rumah Yaitu Keturunan Dan Minisi Mari kita Belajar dulu Dari Daud Bagaimana Daud ini Seorang yang Dia mencintai Sekali Baik Dia mengadakan Persiapan Sebelum Dia mati Walaupun Tuhan katakan Bukan engkau Yang akan Membangun Tapi dia Lakukan Dengan Sepuat Tenaga Bahkan Dia katakan Dalam segala Kesusahanku pun Aku berusaha Melakukan Semampuku Untuk Mempersiapkan Dia siapkan Rancangannya Siapkan Orangnya Siapkan Materialnya Semuanya Bahkan Dari Harta Bendanya Sendiri Ini Kita Belajar Dari Daud Bagaimana Seorang Yang Berkenan Di Tuhan Seorang Yang Senang Memuji Dia Bangun Kemah Itu Disitu Dibikin Pujian Korban Syukur Kalau Dikemah Musa Disitu Korban Korban Binatang Tapi Daud Dikin Korban Syukur Jadi Kita Belajar Dari Daud Sebagai Seorang Yang Membangun Rumah Bagaimana Saudara Kita Harus Dengan Sungguh Sungguh Mempersiapkan Segala Sesuatunya Kita Harus Belajar Juga Mempersembahkan Korban Syukur Ini Hati Daud Ini Kita Belajar Dari Dia Yang Kedua Kita Belajar Dari Salomo Jika Dia Membangun Baik Dan Tuhan Menjawab Datang Ditanya Kau Mau Minta Apa Salomo Katakan Berikan Aku Hikmat Jadi Wabah Saudara Salomo Minta Hikmat Karena Emang Di kitab Amsal Dikatakan Dengan Hikmat Rumah Didirikan Dengan Kepandaian Itu Ditegakkan Dikatakan Juga Di kitab Amsal Jika Lu Bukan Tuhan Yang Membangun Sia-sia Usaha Orang Membangun Rumah Jadi Hikmat Dari Tuhan Supaya Dia Bisa Tentunya Bukan Hanya Membangun Rumah Tapi Untuk Memerintah Sebagai Raja Jadi Bapak Saudara Kita Yang Membangun Rumah Belajar Salomo Kita Minta Hikmat Dari Tuhan Agar Kita Bisa Membangun Rumah Seturut Dengan Kendaknya Membangun Rumah Sedemikian Yaitu Keturuan Dan Ministri Sedemikian Sehingga Bapak Di Sorga Berkenan Untuk Dia Membangun Baik Bagaimana Caranya Dengan Cara Mati Dan Bangkit Salib Itulah Cara Yang Isus Kerjakan Untuk Membangun Baik Yaitu Gereja Yaitu Kita 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 Belajar Seorang Murid Tidak Lebih Dari Gurunya Kalau Gurunya Begitu Muridnya Mesti Begitu Kalau Gurunya Ditolak Dunia Muridnya Seperti Itu Kalau Gurunya Nikul Salib Muridnya Juga Nikul Salib Jadi Kita Yang Membangun Rumah Membangun Keturunan Dan Ministri Mari Kita Belajar Sikul Salib Mari Kita Belajar Memilih Kendak Bapak Dan Menanggung Akibatnya Itu Salib Jadi Melalui Ketiga Melalui Sejarah Bangsa Jauh Dini Bagaimana Salomo Membangun Baik Bagaimana Yesus Membangun Baik Juga Kita Bisa Memaknai Keselamatan Itu Bahwa Keselamatan Bukan Hanya Percaya Yesus Masa Surga Bukan Begitu Tapi Setelah Percaya Yesus Kita Harus Membangun Rumah Yaitu Keturunan Baik Jasmin Maupun Ministry Kita Harus Membangun Rumah Sedemikian Sehingga Bapak Sarga Berkenan Untuk Tinggal Di Dalamnya Terima Kasih Jadi Kita Sudah Belajar Bagaimana Membangun Rumah Baik Dari Dari Salomo Juga Dari Itu Semoga Mau di-share Yang singkat Ini Bapak Saudara Kita Diberi Semangat Suka Cita Untuk Membangun Rumah Hari Lepas Hari Kita Kerjakan Suka Cita Itulah Mengerjakan Keselamatan Mengerjakan Keselamatan Itu artinya Membangun Rumah Yang Berkenan Sedemikian Sehingga Bapak Di Sorka Bisa Diam Di Dalam Keturunan Kita Maupun Dalam Ministri Kita Boji Tuhan Haleluya Amin